Assalamualaikum Hai semua, berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog, di video kali ini saya akan membagikan ide jajanan yang paling disukai banyak anak-anak dan video menarik banget nah buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih pertama, siapkan satu buti telur, disini saya pakai ukuran sedang, ini buat lemnya aja ya dan kita akan kocok sampai tersampur rata nah kalau udah, kita sisihkan disini saya sudah siapkan 4 buah roti tawar, untuk 4 buah roti tawar ini udah jadi banyak banget, kalau kalian mau bikin lebih banyak lagi, juga tidak apa-apa ya teman-teman, untungnya pasti lebih banyak lagi, dan disini saya akan buang kulitnya dan langsung aja kita potong menjadi 4 bagian ya nah kalau udah seperti ini kita akan gila sampai tipis nah seperti ini biar nanti gampang menggulungnya, gak jadi yang pecah-pecah gitu ya teman-teman nah kalau udah kita sisihkan, dan disini saya punya sosis untuk sosisnya secukupnya aja ya saya disini saya pakai 6 buahan gitu disini saya akan buang plastiknya terlebih dahulu nah kalau udah, langsung aja kita akan bentuk ya disini saya mau bikin sosis ubur-ubur ya teman-teman dijamin anak-anak suka kalau buat video jualan ini cocok banget atau sepeda buat penilang aja di rumah kita kasih lem kuning telurnya di pinggiran aja ya untuk merekatkan supaya nanti digoreng itu gak lepas lalu kita akan potong menjadi 4 bagian supaya nanti saat digoreng bisa mengembang gitu teman-teman bisa membentuk seperti ubur-ubur nah kita akan lakukan itu semuanya sampai semuanya selesai nah buat teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa share video ini ke teman-teman social media yang kalian punya ya terima kasih nah ini dia udah selesai dibentuk semua siap untuk kita goreng ya siapkan minyak goreng secukupnya kalau udah panas kita masukkan gunakan api sedang aja ya kita akan goreng sampai kuning kecoklatan sampai benar-benar mengembang dan membentuk seperti ubur-ubur ya teman-teman ini bisa jadi ide jajanan yang paling laris dan juga enak banget atau sekedar buat sembilan aja di rumah ini buatnya juga cukup simple banget teman-teman daripada kalian keluar-keluarkan bandingan kalian bikin aja di rumah kalian pasti bisa dan kita akan goreng sampai benar-benar mengembang nah ini dia udah kuning kecoklatan ya ini hasilnya sangat cantik banget seperti ubur-ubur dan kita akan lakukan ke semuanya sampai semuanya selesai nah ini dia sosis ubur-uburnya udah jadi kalian bisa sajikan dengan saus mayona seperti ini untuk satunya kalian bisa jual harga seribuan aja ini dijamin enak banget dan mantep banget silahkan coba di rumah ya teman-teman dan langsung aja kita cobain bismillahirrahmanirrahim mari makan hmm sangat enak banget crunchy banget ya roti tawarnya dan juga sosisnya crunchy di luar dan empuk di dalam ini dipaduin dengan saus mayonaise seperti ini jajinya rasanya enak banget dan juga menarik ya oke teman-teman semoga resep ini bermanfaat ya terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati